Ini dia 5 perkataan Gus Dur yang menjadi kenyataan Yang pertama, Joko Widodo menjadi presiden Pada tahun 2006 silam, Gus Dur sempat mengucapkan bahwa Joko Widodo bakal menjadi presiden Republik Indonesia Akhirnya, 18 tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, ucapan Gus Dur itu menjadi kenyataan Yang kedua, prediksi sebelum meninggal Gus Dur pun sempat memprediksi dirinya bakal berpulang Katanya, ia bakal diantar oleh banyak orang ke kampung halamannya di Tebu Irang tepat 3 hari sebelum meninggal Yang ketiga, Pak Soeharto Lengser Gus Dur juga sempat mengatakan bahwa Soeharto bakal lengser dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1997 silam Padahal, saat mengucapkan hal itu, presiden kedua itu tengah di atas angin Yang keempat, Sutarman menjadi Kapolri Selain itu, Gus Dur juga sempat memprediksi pada tahun 2005 bahwa Sutarman akan menjadi seorang Kapolri Hal ini ternyata benar, terjadi pada tahun 2013 silam Dan yang kelima, Basuki Jahaja Purnama jadi Gubernur Gus Dur juga sempat mengatakan bahwa Basuki Jahaja Purnama bakal menjadi seorang Gubernur Benar saja, selepas Joko Widodo naik menjadi presiden Ahok panggilan akrabnya menjadi Gubernur DKI Jakarta